Tuban, Kompas.com, TNI dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Tuban menanam seribu rumput vertifer di bantaran sungai Bengawan Solo yang berada di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Rengel, Tuban, Jawa Timur, Jumat, 212-2020. Bantaran sungai di Desa Tambak Rejo dinilai rentan longsor di musim hujan, tadi mungkin sepanjang 750 meter-an area yang kami tanami, karena memang menyesuaikan juga dengan jumlah rumput vertifer yang ada, ditanam. Kami dahulukan area yang rawan seperti di Desa Tambak Rejo, kata Kastim 0811 Garis Miring Tuban Mayor ARH Teguh Prasetyo Wasis saat dihubungi, Jumat, bakal juga, sebanyak 50 ribu bibit vertifer ditanam di lareng Gunung Semeru. Tanaman vertifer dipilih sesuai dengan pertimbangan Presiden Joko Widodo. Tanaman itu memiliki akar yang panjang dan mencengkeram kuat di dalam tanah, sehingga cukup kuat menahan tanah dari potensi longsor, kata dia. Penanaman sengaja dilakukan menjelang musim hujan, karena rumput vertifer bisa tumbuh lebih baik saat musim hujan. Rumput vertifer diharapkan memberikan dampak instan mencegah longsor di kawasan tersebut. Bakal juga, disindir Jokowi soal tanaman vertifer, ini kata Ridwan Kamil Kepala Pelaksana BPBD Tuban Yudi Irwanto mengatakan, penanaman rumput vertifer itu bakal berdampak besar untuk bantaran sungai Bengawan Solo. Sebab disitukan bantaran sungai Bengawan Solo dan tanah langsung terkena kikisan dari debit air, kata Yudi saat dihubungi terpisah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.